Buku ini paling tidak hadir untuk menjawab tiga tujuan pertama. Yang pertama tentunya menjadi diskusi baru, untuk menambah hasanah diskusi dan juga kajian mengenai peran teknologi dalam pemilu, yang saya kira itu bukan hanya di Indonesia, tapi juga ada spread global di sana. Yang kedua adalah tentunya untuk melihat bagaimana pengalaman-pengalaman negara-negara lain. Karena dari buku yang sudah diperima oleh Bapak Isus Kalian, di sana ada beberapa listeners, ada juga experience, jadi sempat bulan yang juga menilum bagaimana ada up and down dari penggunaan teknologi pemilu, ada dinamikasi di sana, dan saya kira itu menarik untuk kita baca lebih jauh dan merefleksikan dalam konteks Indonesia bagaimana kita akan hari ini, pada di posisi mana kita akan hari ini untuk berkata-kata. Tapi di sana juga, di chapter 2.2 itu kami juga menuliskan bahwa ada pengalaman menarik yang patut kita share secara global tentang konteks Indonesia. Karena ketika bicara soal teknologi di Pemilu, biasanya hanya berkaitan soal elektronik voting, atau proses penggunaan teknologi di Pemilu dalam penggunaan suara serta. Di Indonesia seperti kita berkaitan bersama Bapak Ibu sekalian, sejak Pemilu 35 sampai dengan Pemilu 2019 lalu, kita belum pernah menggunakan e-voting untuk Pemilu Nasional ataupun Pemilu Partera. Tapi mungkin beberapa pilot projek untuk e-voting di Lekok Pemilu Desa sudah dilakukan oleh beberapa lelaki. Tapi yang menarik adalah, ada penggunaan tren menggunakan teknologi Pemilu yang mendikat untuk konteksi berdasar, yang itu berkaitan dengan Open Data Elections. Sebagaimana kemudian transparansi, khusus pengambaran Pemilu, mulai dari logistik, penggunaan pemili, elektronik, terkapitulasi meskipun itu hasil dengan sebatas data permanding dan juga transparansi, dan saya kira itu menjadi mananya keputisan. Maka ada itu ketika kita menuliskan pada chapter 2 dan chapter 1, bukan hanya tren yang terjadi di luar negeri, tetapi juga tren yang terjadi di Indonesia, termasuk keterlibatan aktor-aktor non-set, aktor-aktor di luar negara, khususnya civil society, yang ikut berperan dan juga berkontribusi dalam peran teknologi dan perbunduk. Sebagai contoh, misalnya di 2019 lalu atau walaupun minggu, dan juga penduduk yang bisa mempromosikan soal kanan teknologi. Dan terakhir, tentunya buku ini, kita ada chapter khusus di chapter 4, dan juga chapter 3, chapter 4, dan juga chapter 5. Kita, ketika kita sudah membaca bagaimana tren global, penggunaan teknologi, dan juga apa saja cari industri elektrisinya, kita coba menuliskan secara listrikit dan sepatnya teknikal. Bagaimana kemudian penyelenggaraan pemili, atau pun setiap aktor, baik tekn politik, misalnya komisi luar, dan juga apa wastu, misalnya ketika sudah mulai, memikirkan untuk penggunaan teknologi pemili. Seperti kita kata yang bersama, ada wacana untuk menggunakan elektronik rekapitulasi, kita kaya 2020. Nah, di chapter 3, dan juga chapter 4, dan 5 khususnya, kita memberikan semacam rekomendasi kepada penyelenggaraan pemili untuk melihat terlebih dahulu. Sebelum sampai pada kesimpulan untuk menerapkan teknologi pemili tersebut, ada tahapan-tahapan spesifik yang perlu dilalami. Mulai tadi misalnya, kita teknologi itu hadir sebagai sarapan untuk merespon persoalan. Dan sampai kemudian ide dasar untuk merespon persoalan, justru menimbulkan persoalan baru. Nah, maka dari itu, perlu ada kajian yang lebih datang. Yang kedua adalah, bisa berbasis legal frameworknya, bagaimana undang-undang pemilu kita akan cukup memadari untuk penggunaan teknologi pemilu. Yang berikutnya adalah tentang tingkat sedang pada kesimpulan baik, undang-undang pemilu, bagaimana menerapkan keadaan teknologi, lantas teknologi pemilu seperti apa yang kita menangkan. Untuk konteks Indonesia, misalnya, KPU lebih mendukung penggunaan rekomendasi kapibulasi, lantas jenis teknologi yang aset yang tempat ini. Yang terakhir, terakhirnya perlu ada evaluasi seperti itu terhadap penggunaan teknologi dalam teknologi. Di sini kemudian kami coba menggambarkan dalam situs tahapan-tahapan yang perlu dilalui, kurang lebih ada lima tahapan yang perlu dilalui oleh penyelenggara pemilu dan aktor-aktor saja yang sudah melakukan usaha untuk publikasi teknologi ini. Dan terakhir tentunya, kami pada buku ini tidak sama sekali untuk mendesak penggunaan teknologi pemilu di Indonesia. Tetapi kami lebih mendesak ke penyelenggara pemilu ataupun aktor-aktor lain seperti politisi, partai politik, dan juga apa-apa. untuk mempersiapkan mengatakan ketika memang ada teknologi terbetul yang dikirim untuk digunakan. Jadi kami tidak sama sekali menawarkan penggunaan teknologi terbenu, tetapi kami lebih mendesak untuk mempersiapkan bagian seperti apa, bagaimana legal framework-nya, agar kemudian tujuan dasar dari teknologi itu bisa tercapai ektoefesiensi, tetap roha, bahkan di banyak negara yang sekerja bahwa teknologi menjadi salah satu instrumen untuk memaksakan ekoran ini. Saya kira itu menjadi salah satu gajian besar dari buku ini, hampirkan saya akan bicara lebih jauh bagaimana mungkin. Selanjutnya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir di acara pelucuran ini. Jadi di bab pertama itu kita membuat soal trend global. Kita membuat soal sedikit komparatif bagaimana kemudian ekonomi itu diberlatukan di banyak negara. Nah di bab satu itu, kita ada 9 negara yang kita muat, ada India, ada Brazil, ada Pakistan, Kenya, Promo, Filipina, Belanda, juga kasus IPMS di Jerman, Estonia juga. Semua negara-negara yang kita masukkan ke dalam bab satu itu, apa ya, kita ambil karena memang mereka mempunyai kedekatan atau kesamaan dengan Indonesia. Seperti misalnya di Brazil, sistem pemiliknya legislatif mereka itu sama, yaitu proporsional representatif data terbuka, kemudian mereka juga secara jumlah penduduk juga tidak berbeda jauh dengan Indonesia. Jadi di pemilihan Presiden Brazil tahun 2008 kelas, jumlah pemilih mereka itu 147 juta dan Indonesia ketika pemilih serentak 2019 kemarin jumlah pemilihnya 192 juta. Begitu juga dengan India dan yang lain, mereka punya kesamaan dengan Indonesia yang bisa kawan-kawan baca di bab satu. Sebetulnya kenapa sih kita mau membuat soal studi komparatif di bab satu ini gitu? Karena kalau menurut kami, dengan membawa apa yang telah apa yang telah mereka lalui, apa yang telah mereka evaluasi selama perjalanan mereka memberlakukan teknologi kulut hitung itu, kita bisa belajar dari sana gitu. Nah, dari analisis yang telah kami buat, jadi teknologi kulut hitung itu biasanya merupakan kritik atau proses atau protes itu biasanya ada lima hal gitu yang bermasalah di sana. Yang pertama, ada proses atau prinsip atau asas pemilu yang tidak dijalankan atau untuk dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Contohnya, misalnya di Brazil. Salah satu hal yang mesti dilalui oleh penyelenggara pemilu saat mereka ingin menerapkan teknologi adalah ada diskursus dulu gitu, seperti apa teknologi yang ingin mereka terapkan, teknologi apa yang pas untuk permasalahan pemilu yang mereka hadapi gitu. Tapi di Brazil, kemudian TSE begini saja mengeluarkan ide untuk melaksanakan, untuk menerapkan BNE gitu. Itu juga yang kemudian dikritik oleh beberapa akademisi di sana, terutama oleh Sinho dan Parchasini yang jurnalnya juga kami buat di dalam gambar seru kami gitu. Tapi yang kedua, biasanya kurangnya transparansi selama proses teknologinya. Nah, ini juga kita bisa melihat dari berbagai contoh kasus dari negara-negara yang kita jelaskan, terutama masalahnya juga di Filipina juga seperti itu. Kalau di Filipina masalahnya adalah tidak adanya transparansi soal apa namanya pengadaan pengadaan perkurennya gitu. Jadi, jadi perkurennya. Kemudian juga ada masalah soal biasanya memang pihaknya kapan yang selalu mempermasalahkan soal teknologi yang diterapkan semisalnya di Brazil dan di Filipina gitu. Di Brazil maka namanya pada pemilu presiden 2018 salah satu kandidat Jair Bolsonaro mereka menunggu bahwa ada keselurangan di sana gitu. Tapi kemudian makabat itu ditepis ketika PSN mengumumkan bahwa yang menang pemilu adalah Jair Bolsonaro itu sendiri. Lalu kemudian ada tidak cukupnya regulasi memastikan akuran lain yang adil seperti jenis audit yang digunakan lalu juga tidak cukup sosialisasi tentang bagaimana sistem itu bekerja. Lalu kami juga mencatat apakah saja sih yang membuat kemudian teknologi itu berhasil di negara-negara ini. Yang pertama adalah dia berasal dari tuntutan masyarakat. Jadi tidak bisa teknologi itu di asal dilontakan saja di jenis itu berasal dari tuntutan masyarakat. apa yang masyarakat rasakan atau apa yang masyarakat tidak terhadap masalah-masalah di dalam pembelum mereka. Komen kedua ada proses untuk diskusi mana teknologi yang paling pas digunakan. Kemudian ada proses yang cukup untuk melakukan kes dan puji-coba. Masalah ini kayaknya bisa menjadi bisa jadi kasus yang sangat berarti untuk kita baca. Lalu adanya kepercayaan dari masyarakat kalau KPU mampu melaksanakan itu adanya berhasil yang bertahap artinya teknologi itu tidak setelah-setelah langsung diterapkan di tingkat nasional tapi dia harus bertahap dari tingkat kesehatan tingkat kesehatan profisi dan kemudian di nasional. Lalu semua prosesnya harus transparan akuntabel dengan penduduk dan pemilu yang komunikatif lalu ada regulasi yang memadai seperti yang tadi Mas Oyu katakan juga lalu ada rekanisme audit yang disetujui oleh semua pihak tidak bisa salah satu saja dan yang rambut adalah siswa itu berfungsi dengan baik sekian yang bisa saya jelaskan terima kasih tadi kita pertanyaannya teknologi kumur itu apa sih jenisnya di buku ini kita buat salah satu bentuk garam namanya definisi global soal teknologi kumur kita bisa lihat ada juga klasifikasi yang pertama adalah teknologi pemilu teknologi pemilu itu di whole rekonologi yang digunakan dalam pengetapan pemilu redistricting misalnya logistik kemudian laporan dana kampanye pendaftaran pemili sampai juga pengelutan penghitungan suara dan rekapitulasi yang dikuat intunya adalah soal voting teknologi voting teknologi ini yang berkaitan dengan pengelutan dan penghitungan suara ada elektronik voting di sana yang biasanya oleh voting itu langsung terintegrasi dengan elektronik rekapitulasi tetapi juga misalnya ada soal e-voting saja di sana kita bilang bahwa sorry yang voting tadi e-voting dan juga satu lagi adalah soal rekapitulasi biasanya terpisah ada yang menggunakan penghitung di tahapan penghitungan suara misalnya itu voting yang kemudian terintegrasi dengan elektronik voting tetapi ada juga penghitungannya itu manual tetapi dalam proses check-upnya itu menggunakan transcript system atau bertransfer dari level TPS suaranya kemudian kepada tabulasi nasional atau misalnya konteks pilih-pilih dia tidak menggunakan elektronik voting tetapi dia menggunakan elektronik voting nah elektronik voting surat-suaranya berdasarkan manual pilih-pilih tetapi kemudian bentuk berdasarkan mesin yang ini masuk dalam kategori voting teknologi sedangkan elektronik voting kita buat satu definisi sendiri saya kira itu menjadi salah satu definisi yang bisa kita lihat di setelan pertama untuk menarik mendefinisikan tiga klaster penggunaan teknologi dalam voting terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati